Oh, salah dua pagi ya, sampai jam 11 ya. Iya. Siapa namanya tadi? Ina. Ina. Oh, dari mana Pak Udnya? Al-Muqar. Al-Bukhari. Cepuk tangan buat Ina. Ini. Ini dari Pak Ud mana? Al-Muqar. Al-Muqar. Mau apa nanti di panggung? Mau apa? Ikut lomba apa? Ikut lomba apa? Baca hadis. Wah, hebat. Tolong banget. Hadis. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pela Penyegara PAUD, RA, PK, ya. Demikian juga madrasahnya. Mulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Yang itu sebagian besar adalah masyarakat dan yayasan-yayasan pendidikan. Ada sekolah-sekolah negeri, tetapi tentu tidak cukup untuk bisa mewadahi seluruh anak-anak. Oh iya, cantik sekali ini. Doain jadi orang hebat. Amin. Amin, amin. Panggung Al-Quran sebagai festival dari anak-anak ke PAUD Quran. Hampir dua ratusan lebih PAUD Quran ya di Kabupaten Bekasi ini. Sekarang berkumpul di sini untuk menampilkan kebolehannya. Ada yang baca Quran, menghapal hadis, ada yang praktek sholat, ada yang nari juga ya, kesenian gitu. Dan ini tentu saja menjadi menurut saya sangat positif menanamkan nilai-nilai Quran, tapi dengan cara anak-anak gitu. Menari, menghapal, praktek Quran, dan seterusnya. Dan ini sangat penting karena di usia PAUD itu tertanam di kesadaran, apa, bawah sadarnya gitu. Sehingga nanti akan tertanam lebih permanen sampai dewasa. Dan ini adalah masa pertumbuhan yang sangat penting kita tanamkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Quran. Dan oleh karena itu saya hadir di sini dalam langkah memberikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara PAUD Quran. Dan memberikan motivasi supaya PAUD Quran ini bisa terus berkembang di Kabupaten Bekasi dan menjadi bagian dari sistem pendidikan kita. Terima kasih telah menonton!